Kontingen Pramuka Kabupaten Tabalong dipastikan ikut serta pada kegiatan perkemahan wira karya tingkat nasional yang akan segera diselenggarakan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 mendatang. Saat diwawancara usai apel gelar senja, Ketua Harian Kuarca Tabalong Erwan Mardani memastikan tidak ada calon peserta titipan untuk mengikuti kegiatan perkemahan wira karya tingkat nasional di Provinsi Jambi pada 2020 mendatang. Tentu nanti kami akan bentuk timnya, tim yang akan melakukan seleksi, kita objektif begini ya. Saya kira paradigmanya sudah harus berubah nih, kalau dulu mungkin ya ada titipan, ya orang tua, nasiaban, ya kan. Tetapi kita ingin objektif. Artinya anggota perangku yang kita kirim itu memang benar-benar membuat persyaratan, begitu. Karena ini membuat daerah, ini tidak sembarang, begitu. Nah kita akan transparan nanti, tetapi kita akan bentuk tim, tim yang melakukan seleksi dan verifikasi, ya. Karena ini persyaratannya berat dan banyak, begitu. Nah tentu harus sesuai dengan kriteria persyaratan, sehingga yang kita kirim ini benar-benar orang-orang pilihan, gitu. Duta-duta Tabalong yang akan kita kirim ini, dan nanti akan berkolaborasi dengan Wardah Kalsel juga, untuk Wardah Kalsel dan tingkat nasional, seperti ini. Sebelum berangkat, peserta akan melewati proses seleksi, sehingga kotingan yang berangkat sudah memenuhi persyaratan seleksi. Rulian Di Rahman, Tipita Balong, melaporkan.